Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Terima kasih atas kunjungan dan rem dengan Pemda Labi khusus masyarakat kita. Sekaligus berikan motivasi bagi kami masyarakat halut khusus bagi Kodim 1508 Tobelo. Kata Bupati upaya menangani ketahanan pangan itu adalah tanggung jawab bersama. Bagaimana menangani stunting atau kurang gisi? Lanjut Bupati. Selain pemberian makanan tambahan ada juga penanaman jagung. Sama hal juga dengan Kapolres berikan bantuan stunting dan tanam cabai. Dukungan pemerintah daerah Pemda melalui dinas terkait, dinas pertanian, yang selalu mendampingi baik Kodim maupun Polres. Pemda melalukan stunting dengan pergerakannya melalui semua lini. Pergerakan PKK, Dharma Wanita yang selalu lakukan pembinaan di desa-desa. Jelas Bupati. Jeffrey Tuhuleru melaporkan. Kota Tobelo, ini Anjaman, bekerjasama dengan penduduk lokal, bukan siap. Siap. Apa ini? Kalau ke kebun. Ke kebun biar harusnya. Kebun isinya. Terus selesai, kebun. gulung-gulung masyarakat kalau iban bakunya gini bukan manajin yang ini gantungan kunci kurang lebih 8 hektare yang ditanami mayoritas jagung tomat, cabai, dan sayur-sayuran ini nanti kita bisa lihat ke belakang kemudian ini juga buat arang tamburung ada bubunya lari-lari loh sekitar 8 hektare hamparan ini beberapa kami tanam kebun jagung sebagai komoditi utama kemudian ada capi orang di sini bilang ricah kemudian termasuk juga kacang panjang saya akan masuk di kedudukan di patok-patok yang kemudian ya ya izin 123 uang 23 ulangi jin 123 23 saya pincin yang lain aman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengenai pupuk karena di sini pupuk sugiri itu izin bapak sangat susah dan untuk pupuk non-sugiri itu harganya sangat mahal makanya ada cuaca ekstrim dengan kita sudah siap dengan tangan pas tentunya kita bisa mengatasi kerentanan tangan yang pertama yang kedua saya juga melihat kemajuan dari kerjasama antara porco-pimda yang ada baik dari kaupaten dari pak upaten sendiri kemudian dari pak kapores kemudian dari pak dandim menganggungkan seluruh lainnya dengan perangan stunting karena diharapkan oleh bahwa presiden tahun 2024 stunting yang awalnya 26% menjadi 11% nah ini kenapa demikian karena dengan perangan stunting ini diharapkan kita bisa menjawab bonus demografi yang nanti akan kita hadapi di tahun 2045 tahun emas harapannya adalah apabila anak-anak ini ternyata sudah bisa kita atasi bisa meraih cita-citanya tentunya kita bisa menikmati hasilnya di tahun 2045 memang nanti kendalanya di suatu hal yang memang harus sama-sama kita hadapi jangan sampai terjadi kegagalan bonus demografi jadi saya minta kepada rekan-rekan media semua tolong dipublikasikan keberasaan-keberasaan yang dilaksanakan oleh Foto Pimda bahwa Foto Pimda ini juga giat untuk melakukan ketahanan tangan juga giat untuk mengatasi stunting silahkan Pak Upat terima kasih terima kasih Pak dan yang saya hormati dengan peropan dari provinsi teman-teman Pak Upat Pindah Pak Nandim Pak Apores dari sekalian terutama media hari ini selaku Bupati pemerintah daerah kami terima kasih atas kemudian Pak selalu memberikan motivasi bagi kami masyarakat terkhusus bagi Kodim 15 pesong dalam upaya bagaimana ketahanan pangan memperkenalkan bicara ketahanan pangan terima kasih Terima kasih.